Isi semua kegiatan-kegiatan yang kalian kerjakan Halo guys, welcome back to my youtube channel So, di video kali ini aku bakalan bahas tentang PKL guys Kenapa bahas PKL? Karena banyak yang request kelas 12 deh sekarang Pada bilang ke amal, pada nanya gitu Nanti apa aja sih yang harus disiapin untuk sidang PKL nanti Jadi di video kali ini aku bakalan bahas apa aja yang harus dipersiapkan untuk sidang PKL Yes, sebelum dilanjut videonya, kalian jangan lupa di like, komen, share juga video ini Supaya teman-teman kalian tau dan subscribe nantinya Jadi persiapan yang harus kalian punya itu yang pertama ada materi Dan yang kedua ada mental Materi apa yang harus kalian punya yaitu materi skill Materi penguasaan diri terhadap instansi yang kalian tempati untuk PKL Kalian juga harus tau pengetahuan tentang instansi yang kalian pake buat PKL Nah, untuk persiapan seperti dokumen-dokumennya Itu ada tiga Yes, buat sidang nanti PKL Yang pertama itu jurnal Yang kedua laporan Dan yang ketiga powerpoint Tiga itu Yang pertama jurnal Kalau jurnal itu yang dikasih dari sekolah masing-masing Itu kalian harus isi dari awal sampai akhir PKL Isi semua kegiatan-kegiatan yang kalian kerjakan Kayak dari pagi kalian ngapain sampai sore sampai pulang gitu kan Nah, itu harus diisi pokoknya Terus seringnya kalian ngisi jurnal itu Pembimbing yang di sekolah Itu ya Buat nanti ngaji PKL itu bakalan kayak tau Oh, ini berarti anaknya pasti menguasai skill yang kalian pelajari di sana Terus kalian bisa prakteknya Terus kalian aktif Itu bisa dilihat dari buku jurnal itu guys Yang kedua itu laporan Laporan itu semacam kayak makalah gitu Kalau misalkan di kuliah mah namanya skripsi kali ya Kalau di SMK mah namanya laporan gitu Jadi isinya itu ada daftar isi Yang kayak gitu tujuan, manfaat Kayak gitu-gitulah ya Nanti apa bakalan spill link laporan punya amal Oh iya, waktu kemarin itu Katanya per instansi itu cuma satu laporan Nah, amal itu PKL tiga orang Satu tempat di radar TV itu ada tiga orang kan Nah, si laporannya itu disatuin gitu Kan kalau jurnal mah per orang ya Jadi di satu laporan itu Kegiatan tiga orang Disatuin di laporan itu Jadi masing-masing punya halamannya Nah, karena laporan mah panjang Dan agak sulit untuk menjelaskan gitu ya Bisa aja kalian nanti download link Laporan punya amal PKL kemarin ya Nah, terus persiapan sidang Yang paling penting itu presentasi Atau powerpoint Yang ketiga itu powerpoint ya guys Nah, powerpoint ini harus sekreatif mungkin Tapi sesuai sama selera Atau sesuai sama instansi Kalau amal bikin desainnya itu Sesuai sama instansi Kayak warnanya, identitasnya gitu Untuk powerpoint ini Isinya itu kayak singkatan dari laporan Kan kalau laporan mah panjang gitu Kalau presentasi ini lebih padat Tapi semua informasi ada gitu Dari awal tujuan visi-misi instansi Terus struktur organisasi instansi itu Harus ada di situ Nanti amal juga bakalan spill di link ya Link di bawah Kalian bisa download juga So, karena amal share-share juga ya ke kalian Kalian juga boleh share-share video ini Ke teman-teman kalian Buat bisa jadi referensi sidang PKL nanti Yang paling penting di PKL itu adalah Dokumentasi guys Jadi, kalau kalian nggak ada dokumentasi kegiatan Itu bakalan jadi dicurigai Kenapa? Soalnya dokumentasi itu penting guys Kayak kegiatan yang kalian kerjakan gitu Kalian harus selipkan di powerpoint atau nggak Di laporan gitu Pokoknya bakalan amal spill Link di bawah ya Itu laporan real, no fake, no wax Laporan dan powerpoint Buatan amal dan teman-teman ya Kalian bisa download Oke, karena amal nggak mau panjang-panjang Bahasanya cuma singkat padat jelas segini adanya So, jangan lupa di like, komen, share ke teman-teman kalian Jangan lupa di subscribe juga See you in the next video Bye-bye!